Intro Sintayong ke Iwan Bule Pemain timnas U18 berkualitas Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon subscribe terlebih dahulu Agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola nasional TC atau pemusatan latihan akan dilaksanakan sebanyak 4 gelombang Dari 3 gelombang yang sudah dilaksanakan, saya dapat laporan mereka punya kualitas yang bagus Dan postur tubuh mereka juga lebih tinggi Kata Iwan Bule kepada Awak Media Lanjut Iwan Bule, para pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U18 Adalah anak-anak terbaik kelahiran 2003, 2004, dan 2005 Mereka didapatkan dari seleksi Pantauan pelatih dari 34 asosiasi provinsi Atau ASFROP, PSSI Serta berasal dari ex-timnas Indonesia U16 sebelumnya Selain itu, nantinya juga ada pemain yang akan dipanggil berdasarkan pantauan dari penyelenggaraan kompetensi elite pro akademi Atau EFA Yang rencananya akan disegara digulirkan Nanti Sintayong tentu akan memilih yang terbaik Karena setelah pemain terbaik didapat, baru nanti akan dilakukan latihan intensif Baik didalam dan diluar negeri Kata Ketua Umum PSSI Iwan Bule Terkait kriteria pemilihan pemain, Iwan Bule mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Sintayong dan tim pelatih Pastinya pemain-pemain yang akan terpilih nantinya adalah mereka yang sesuai dengan kebutuhan tim yang sedang dipersiapkan dengan baik PSSI akan mendukung semua program dan roadmap yang disampaikan Selaku Ketua Umum, saya akan menjamin program dan roadmap dipastikan akan didukung seperti selama ini yang sudah disampaikan dan dilaksanakan Dengan sebagaimana mestinya Iwan Bule Terima kasih dan sampai jumpa Sebelum kalian nge-share video ini, gue ingatkan kembali Support selalu channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share Agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola nasional Terima kasih telah menonton!